Intro Catatan masa lalu pimpinan KPK sering dijadikan celah untuk menyerang KPK. Berikut ini kami tampilkan grafik kasus yang dijadikan celah untuk menyerang KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Ujoyanto dijadikan tersangka dalam kasus sengketa pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Lalu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Baris Krimo Polri terkait kasus pemilikan saham PT Desi Timber secara ilegal. Sementara Wakil Ketua KPK Zulkarnain akan dilaporkan atas dugaan suap korupsi dana P2 SEM. Lalu mantan Wakil Ketua KPK ini yang periode sebelumnya, Chandra Hamzah dan Bibit Samadrianto ditetapkan menjadi tersangka penyalahgunaan memenang pada tahun 2009. Ya kalau Chandra Hamzah dan Bibit Samadrianto itu pada saat dia bertugas ya, tapi untuk pimpinan KPK yang lainnya ini kan sebetulnya menjadi satu kejanggalan. Nah menurut, ini sudah ada Ibu Dwi Ria Latifah dari PD Perjuangan Komisi 3. Mbak Ria ini kalau kita bicara soal pimpinan KPK, apakah menurut Anda memang pimpinan KPK itu harus tanpa celah? Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tapi bahwa keinginan pada saat kita membentuk KPK dulu, kebetulan saya salah satu pansus ya, pada zaman Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, saya salah satu pansus bahkan panjang untuk pembentukan KPK, saya tentu berharap teman-teman pada saat itu supaya siapapun dia yang terpilih menjadi komisioner KPK adalah orang-orang yang terbaik, yang lepas dari konflik interes apapun, dan memahami betul persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pindahan korupsi. Jadi memang seleksinya kalau KPK jilid 1, dan Alhamdulillah saya juga pada saat itu salah satu yang ikut memfit and proper test, memang sangat ketat, kemudian perdebatan juga sangat sengit supaya jangan... Di DPR? Ya, itu pada saat fit and proper test, kan saya di DPR pada saat itu, tahun 2002. Supaya jangan sampai ada hal-hal yang nanti di kemudian hari membuat komisioner KPK itu menjadikan dirinya sebagai pintu masuk untuk melemahkan KPK, karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh... Apa yang Anda lihat saat ini, yang terjadi saat ini? Saya kebetulan kan sesudah 2004 menjadi rakyat, melihat perkembangan KPK dari jauh. Kalau pada jilid 1, saya merasa optimis pada saat itu, karena banyak hal yang tentu sangat berbeda memang dibandingkan dengan yang terakhir. ya, apa, heboh, bahkan dua period, ada saja yang membuat KPK menjadi, dalam tanda kutip menurut saya, kemudian dipersoalkan. Tapi itu tinggulnya kan sejak misalkan Pak Susno dipermasalahkan, Pak Joko Susilo dipermasalahkan, dan yang terakhir sekarang adalah Pak Budi Gunawan dipermasalahkan. Bahkan pada saat Pak Antasari Azhar juga kan waktu itu sempat ribu juga kan. Jadi, kalau kita melihat sejarahnya, memang kehati-hatian dalam memilih calon komisioner KPK itu... Tidak seketat dulu? Saya rasa mungkin sudah seketat, tapi ya itulah makanya saya katakan dari awal, tidak ada manusia yang sempurna, tapi tidak berarti tidak ada manusia yang betul-betul bisa diharapkan jadi komisioner KPK. Nah, makanya yang paling penting jangan ada sampai ada konflik kepentingan, lepas itu semua, baju itu. Makanya saya... Lalu bagaimana mengecek bahwa tidak ada konflik kepentingan itu? Nah, itulah salah satunya yang... Mbak Ria. Makanya itu yang salah, kontrol dari masyarakat akhirnya juga ya. Contoh juga, mungkin terhadap diri saya juga pernah mengalami satu masa di mana saya ditolak oleh Pansel untuk maju di KPK. Walaupun saya sudah memenuhi syarat lebih dari lima tahun tidak berurusan dengan partai politik, walaupun saya dulu memang pada saat itu sebagai kader partai politik, PDI Perjuangan. Tapi lima tahun terakhir sampai 2009 itu saya memang tidak masuk ke dalam kepengurusan dan sebagainya, sebagai rakyat biasa. Meskipun sekarang kembali lagi ya. Ya, tapi pada saat itu ketika saya tidak diterima oleh Panitia Seleksi KPK, pada saat kalau salah saya waktu itu mencari pengganti, ya akhirnya Pak Busro yang diterima, yang dipilih ya. Saya tidak diterima dan ketika saya coba tanya dari teman-teman juga yang penyeleksi, saya tanya apa kira-kira kesalahan saya ya. Ya sambil bercanda ada juga yang mbak ngasih tahu bahwa stempelnya Mbak Ria itu di sini tidak bisa hilang, ada stempel bantengnya. Oke, mungkin Pak Ayyar bisa mengatakan itu. Apakah ya memang seperti itu termasuk salah satu kekhawatiran akan terjadinya konflik of interest? Nah ini betul, maksud saya itu salah satu yang membuat akhirnya kita berpikir, makanya jangan ada konflik interest. Dan saya menghargai keputusan itu berjiwa besar untuk mengatakan ya memang harusnya seperti itu. Oke, seperti itu memang Pak Ayyar ya? Iya, kita berusaha seketat mungkin. Saya kalau 2010 berarti saya sudah ikut juga ketika itu, tidak tahu Ibu Ria di tahap mana. Itu ada beberapa tahap. Ada administrasi, kemudian juga ada mengenai masalah makalah, kemudian ada juga kita rekam jejak, kemudian juga mungkin di saat interview. Ada beberapa tahap ketika itu. Tentu kita juga seperti Ibu Ria katakan, panitia itu tidak ingin terjadi permasalahan di dalam perjalanan. Jadi sudah amat-amat ketat. Jadi kalau boleh saya mengatakan mengulang lagi, pansel KPK, pemilihan komisioner KPK inilah yang terketat kalau menurut saya. Dibandingkan periode-periode sebelumnya? Saya tidak tahu sebelumnya itu bagaimana. Kalau terketat itu ukurannya apa? Tidak, artinya itu beberapa tahap kita. Kita buka ada yang mengenai masalah, kita buka ke masyarakat, kemudian juga kita minta kepada lembaga-lembaga negara yang di bidang penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, BIN, dan LSM juga kan. LSM yang penggiat anti korupsi ini kan kita juga sampaikan ke mereka. Jadi itu menurut saya, apakah yang di tempat yang lain komisionernya juga seperti itu? Kalau pengetahuan saya ini yang paling tidak tidak kalah lah, kalau tidak dikatakan inilah yang terkata. Ini sayangnya Pak Ahyari itu tidak menanyakan ke aliansi masyarakat Jawa Timur, Pak. Itu salah satu yang melaporkan Pak Zulkarnain ke Mabes Polri. Mungkin itu merasakan. Kalau juga ditelusuri aliansi masyarakat Jawa Timur itu terbentuknya sekarang atau sudah 20-20? Karena kasus Pak Zulkarnain dulu waktu dia menjadi jaksa tinggi kan. Itu yang saya katakan tadi gitu loh. Bahwa, Pak, kita membutuhkan untuk komisioner KPK ini orang-orang yang memang dulunya bekerja. Tentunya lah terlebakannya kebanyakan hukum, kalau tidak hukum keuangan dan begitu ya. Yang bisa atau orang-orang audit atau orang-orang yang investigasi kan. Bukan misalnya orang-orang seperti, seperti saya lah dosen gitu kan kerjaannya tidak berisiko banget gitu. Karena Pak Zulkarnain itu memang tidak berisiko. Maksud saya, dia pernah jadi jaksa tinggi dulu Pak Adnan polisi kan. Ya itu kan berurusan dengan kasus-kasus semua. Jadi itu kalau dicari-cari memang bisa gitu. Jadi pertanyaan saya tadi ya, supaya kita juga melihat kejernihan ini kan ya. Ada sekarang usaha seperti itu, mendelegitimasi pekerjaan pasal. Ada orang yang bertanya kan, ini dulu pansel ngapain aja nih? Kok bisa orang terjelah? Oke. Kita juga bisa bertanya yang selalu, oke. DPR kenapa juga? Dulu kan dikasih 8. Ya. Dan ini pilihan DPR juga kan. Nah, kalau kita mau fair-fairan juga sekarang misalnya kan ya. Saya juga mengatakan dulu, kalau ada 8. Dan setelah itu hak privilege ada di DPR itu memilih 4. Permainan politik bisa terjadi di situ. Jadi ada orang yang sawan keunggota DPR yang tadinya. Makanya saya bisa mengerti dulu pansel mencoba untuk mencegah itu katanya gitu kan. Menempelikan masyarakat. Menurut penilaian kami, dari 8 ini yang terbaik dari sekian ribu kan. Di ereksi kamu. Ya, banyak sekali. Ya. Terus ini sudah terbaik ya. Sepanjang metode yang dipakai oleh pansel tadi itu menurut saya sudah cukup. Bahkan ketat sekali ya. Saya belajar psikologi itu kerjaan saya, mereksi itu. Itu sudah ketat, cukup potat gitu ya. Menurut psikologi ya? Itu sudah cukup potat gitu loh. Bahwa misalnya kita melusir target code orang sampai ke belakang. Tentunya, ya kita nggak perlu juga sampai SMA gitu. SMA itu banyak nakal-nakal kita yang curi mangga lah. Macam-macam itu enggak lah gitu. Sampai SMA. Pengalaman pribadi soal. Bisa seperti itu kan ya. Tapi kan yang proporsional kan. Dan itu sudah dilakukan pansel saya lihat. Waktu saya tanya ke Pak Akyar kan. Udah, BIN juga dilibatkan. Polisi dilibatkan. Kejaksaan dilibatkan. PATK. Bahkan publik ya. Bahkan publik. LSM. Dan diumumkan juga di koran gitu kan ya. Jadi kurang apa lagi gitu. Saya nggak tahu lagi nih metode seleksi apa lagi yang bisa menurut di track record orang itu ya. Artinya agak aneh juga kalau misalkan terus tunggu. Misalnya pansel KPK ya tentunya berdasarkan skor total. Orang kan enggak ada yang sempurna. Mungkin ini kompetensi bagus. Mungkin integritas kurang sedikit. Terus tapi track record. Oke. Kan ada hal-hal yang pansel sudah ada batasnya kan. Kalau yang ini tidak boleh. Ini sama sekali kan begitu Bang ya. Tidak boleh itu. Kalau sudah tercelah sedikit ada kasus pasti coret kan. Ini kan relatif sebenarnya dalam terkait. Relatif bersih. Sudah dibikin peringkatnya. Ya tapi misalnya ada peluang memang disitu politisasi. Misalnya bahwa ini delapan ya. Nanti empat yang terpilih. Nah ini kan bersaing merebut perhatian DPR kan. Pertama DPR. Nah kalau misalnya ada yang mulai lobby-loby gitu kan ya. Terbuka peluang disitu. Atau sengaja DPR mungkin menempatkan orang yang mungkin dianggap mungkin dalam tanda kutip ya. Faktanya kemarin kan. Faktanya kemarin. Kalau pansel mau membela diri bisa juga sekarang. Kita kan sebenarnya dari delapan itu. Ranking satu, dua, tiga, empat. Saya lupa. Kalau nggak salah itu pertama Pak Yunus. Kedua Pak Amin Sundaryadi ya. Kalau nggak salah yang dua. Ketiga Pak BW. Keempat. Pak Abraham Saman. Pak Pandu itu malah yang delapan. Pak Tujuh. Kayaknya rasanya Pak BW di atas itu. Di atas. Pak Yunus. Ya pokoknya itulah ya. Pak Yunus BW. Tapi saya ingat empat rata itu. Pak BW. Pak Yunus. Pak Amin Sundaryadi. Satu lagi itu yang Pak Adnan Pak itu. Sulkarnai. Dan itu di koran waktu teramai kan. Kenapa DPR memilih yang. Betul. Bukan yang rengking-rengking atas. Terus mulai ada. Jangan-jangan memang sengaja kita. Mulai ada yang menalisis. Wah DPR tersinggu. Ada lagi yang perlu mengenai masalah seleksi. Kalau Pak BW ini ketika tahun 2010. Dua besar juga dengan Pak Busro. Jadi artinya sudah dua kali pansel. Dengan pansel yang berbeda. Kebetulan saya dua kali ikut di situ juga. Yang lain itu banyak berbeda. Jadi dua kali pansel. Dan dua kali juga ke DPR. Dan dua kali lolos. Sudah dua kali. 2010 dan 2011. 2010 masuk dua besar. Karena pergantian Pak Antasari. Kan satu yang dibutuhkan. DPR pilih Pak Busro. Jadi itu kan sudah seleksi lagi. Masuk lagi. Dia mengajukan seperti dari awal lagi. Diuji lagi. Oh dari awal lagi mengumpulkan itu. Sudah dua kali uji ada ya. Iya. Karena bukan berarti. Karena dia sudah lolos dulu. Langsung masuk ke berapa besar. Tidak. Dimulai lagi dari tahap awal. Oke. Itu diseleksi lagi. Oleh orang yang ada beberapa jumlah pansel yang sudah berbeda. Artinya seleksinya itu sudah ketat. Dan ini ketat kuadrat. Sudah ketat. Oke kita akan sampai di segmen berikut nanti.